ini kamu kiralah ada berapa nih ada anam disini hai guys kembali lagi bersama saya di channel Mr. Tawos jadi macam yang kamu nampak sekarang ini ada hujan memang susah saya buat video lah sebab memang selalu hujan disini oke jadi video kali ini saya akan pasang perangkap yang ini kalau kamu tahu cara buat saya kamu tenggu nih video yang ini oke dan sangat lama sudah baru saya buat video pemasangan dia lah sebab memang di tempat ini selalu hujan kalau petang dia berat oke jadi tidak masa saya pasang dan hari ini saya pasang ini perangkap dan saya mendapat empat burung pertama kali saya pasang ini perangkap dan saya kasih umpan jagung ini ada burung pipit pipit bandar kalau kamu panggil yang datang dan juga ada sesumpah oke dia naik di perangkap saya dan ini burung pipit tidak masuk di perangkap saya dia tidak makan di perangkap saya bisa ada tabur jagung di luar dan dia makan yang di luar jadi dia masuk di dalam dan ini ada juga gambar merbuk yang datang disinilah oke tapi tidak video tidak tertangkap video mungkin sangat cepat itu merbuk kali oke dan kedua kali saya pasang ini oke oke ini kedua nah ini tikus yang kacau guys baru saya tahu ruak-ruak makan pisang oke oke guys aaah ayah 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 ini kamera jatuh aduh 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 mudah-mudahan dia terakam juga ini ini masuk di perangkap mudah nampak biar saya jelas jelas semua ini burung selangkir tuh 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 hahaha mudah-mudahan terakam mudah-mudahan terakam oke guys ini saya akan lepaskan saja oke oke saya rasa dia tidak dapat terbang jauh lagi nih sebab basah dia punya bulu tuh kan tuh 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 dia berjalan aaah mudah-mudahan tidak apa-apa dia lah nanti kering ya bulu deh tuh oke sudah saya balik ke rumah saya cek ini kamera trip tapi tidak mudah-mudahan dia ada cas lagi kita pasang balik let's go guys hahaha baru kena tinggal sekijap guys baru kena tinggal sekijap baru sekijap saya balik ke rumah ada sudah aduh wih ini saya pasang kamera trip mudah-mudahan dia tidak jatuh sebab saya cocok di bawah batu dan saya mau masang dua perangkap tunah oke ini satu saya simpan dulu nah tidak kasih tau kawan-kawan dah hahaha beberapa saat kemudahan ini saya ambil daun pisang tadi ini yang saya dapat tapi saya nampak dari jauh ada sudah yang masuk di perangkap saya oke itu benar ada perangkap saya ada sudah satu yang masuk mudah-mudahan tuh apa itu itu kamera ada cas nah kita dapat lagi satu apa itu apa itu itu selamat menikmati oke guys ini sudah saya dapat dua ini yang tadi masuk disana dan ini yang masuk disini yang baru hujan sudah tengok kita mendakwan saya tengok lagi nanti ini saya bawa balik yang tadi sudah saya kasih lepas halo guys ini petang sudah dan ini hujan tiba-tiba hujan terus dan memang cuaca di tempat saya ini sekarang memang pagi dia panas bila petang dia akan tiba-tiba terus kuat jadi perangkap saya akan hujan sudah oke guys saya di lokasi sudah dua-dua perangkap tutup ui ada guys dua-dua ada Allah hai dua-dua ada tapi ya basah sudah ini satu ini dua mudah-mudahan dia terakam tapi itu kembangan tinggal ya basah sudah tapi waterproof juga tapi masuk air juga tunakan dan ada tanah-tanah mudah-mudahan dia terakam juga ini aduh satu burung merpah ini burung merpah nih guys tapi dia basah kuyuk sudah oke dan ini satu saya nampak macam burung selangkir macam yang tadi juga jadi saya ambil ini dia mudah-mudahan akan rakam guys ini pendapatan pada hari ini dari pagi sampai petang sebenarnya ini lima pagi-pagi saya dapat satu satu sejak saya pasang dan tengah hari saya dapat dua sebab kejap saja sudah kena dua dan ini dua lagi saya pasang perhap dua lah ini petang dan saya dapat satu burung merpah dan satu burung selangkir dan ini sangat basah oke ini saya akan bawa balik oke guys saya tidak puas hati sebab masa itu burung masuk di perangkap tidak rakaman tidak terekam sebab untuk camera trapsnya tidak terlalu sensitif oke dia akan rakam 10 saat saja dan kalau ada gerakan lagi dia rakam lagi 10 saat gitu dia tidak terlalu sensitif jadi tidak terakamlah yang masa dia masuk perangkap saya mau pasang camera ini sebab ini dia rakam terus saja tapi ini masalah dia dia terlalu cepat habis cat sebab ini dia kecil saja oke dan lagipun ini murah oke jadi kemudian lupa subscribe dan kasih like ini video supaya banyak penonton oke mari kita pasang di jadless go udah mulai record udah toko merah-merah udah tick 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 itu dia record tapi masalah dia tidak apa bisa mudah-mudahan cepat burung sampai sini oke kita sting sama-sama nantilah oke mudah-mudahan berhasil bye oke guys ini tengah hari sudah mari kita tengok mudah-mudahan ada yang masuk oke let's go nah ada isi guys ada isi apa isi dia aha ini isi dia satu burung merba oke ini camera oh sudah tidak tidak merekam oh sudah tidak merekam guys yang satu yang satu tertutup guys yang satu tertutup guys oke guys satu tertutup kali ini sepasang di dua satu dua dan berhasil lah ada lima sudah disangkar jadi ini keenam yang ketujuh kemarin yang kasih lepas ini kamu kira lah ada berapa nih ada enam disini yes akhirnya terakam juga masa ini perangkap tertutup sebab berapa hari sudah saya tunggu ini sampai tujuh sudah burung saya dapat tapi belum terakam masa dia tertutup dan hari ini akhirnya dapat juga rakam ini camera trip saya memang tolol sudah sikit jadi ini ada sesumpah datang dia mau tes makan itu burung mulau selama beberapa hari guys saya tunggu itu camera trip terakam masa tu perangkap tertutup akhirnya hari ini terakam juga masa tu perangkap tertutup walaupun kabur-kabur sikit sebab tu camera trip kena air oke dan begitulah tu perangkap pekerja memang yang semua yang video tu tidak settingan guys mana ada settingan di channel jadi betul-betul saya dapat burung menggunakan tu perangkap jadi tu perangkap memang terbaik anti kosong kalau ada burung pergi sana memakan kompom dapat tu guys oke sebab setiap kali saya cek mesti ada jadi begitu saja untuk video kali ini kita akan bertemu di video selanjutnya oke bye bye